Sememih di Pitembeyanana Prak-Prakan Pemilu 2024 Nyaita dina tanggal 28 November 2020 Satpo PP Kota Bandung Ngeklaim bakal mayang nartibkan alat peraga kampanye Sokomo saat can mangsa kampanye di Pitembeyan Panartiban bakal dipaju kalawan walatra Babarengan Jengba Waslu, Pan Waslu Serta aparat kewilayahan Nelikah di wawancara di Palai Kota Bandung Kepala Satpo PP Kota Bandung Rasdianetelaken Pihaknya setekah pola nartibkan alat peraga kampanye Atau APK Samemih 28 November 2020 Anu dicindekan minang ke awal Dilarapkan na mangsa kampanye pemilu 2024 Diri nanembrakan Samemih Panartiban Pihaknya ngegeing sakumna pihak anumah sang Sangkan nartibkan sorangan APK anu dipasangna Upama hentik ditartibkan sorangan Pihaknya bakal ngamankan etapa APK Menang kebarang bukti Masih Cek Rasdian Sawatara Poe Samemih Mangsa Kampanye Pihaknya bakal nartibkan APK Kalawan walatra Babarengan Jengaparat kewilayahan Bawaslu Serta Pan Waslu Masih lanjut Jadi sebelum tanggal 28 November sekarang Ya kita lakukan penertiba Jadi nanti yang nanti serantak kita lakukan bersama-sama dengan kewilayahan Artinya kasih tahan tipe kecamatan itu hamil 4 nanti serantak Jadi semua 30 kecamatan kita melakukan penertibaan APS APK Yang memang kita juga ada pendampingan dari Bawaslu Ya kota Bandung Nanti dia hadir Yang kemarin juga hadir Divisi pencegahan ya Sudah hadir Nanti juga kita hadirkan juga Dumasar karena perda Nugas dicendekin di kota Bandung APK dipahing ditapelkin Dipaku Dipasang dinamedian jalan Tepikat dibengket Di antara dua tangkal Lantaran ngaruksak estetika kota Budi Hartati Bandung TV Budi Hartati